Pemirsa terdakwa kasus kekerasan seksual Julianto Eka Putra dituntut hukuman 15 tahun penjara. Ketua Komnas Pelindungan Anak menyambut baik tuntutan tersebut. Sorak-sorai gembira masa menyambut tuntutan 15 tahun penjara yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Julianto Eka Putra pelaku kekerasan seksual di Sekolah SPI Batu, Jawa Timur. Sidang ke-21 ini berlangsung selama 3,5 jam dengan agenda pembacaan tuntutan pada terdakwa kekerasan seksual Julianto Eka Putra. Julianto motivator yang juga pendiri sekolah SPI dinyatakan bersalah oleh jaksa penuntut umum dan dituntut hukuman 15 tahun penjara subsidir 6 bulan dan denda 300 juta rupiah serta restitusi korban 44 juta rupiah. Pala Kejaksaan Negeri Kota Batu Agus Rujito menyampaikan Julianto dikenai tentang perlindungan anak serta terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk korban anak melakukan tindakan asusila. sementara itu kuasa hukum terdakwa hot masih tompul tidak mau berkomentar atas tuntutan tersebut yang menyebut akan membuat nota pembelaan. Kita sebagai penasihat hukum tidak mau mengomentari tuntutan surat tuntutan karena komentar akan kita sampaikan pada saat kita membuat nota pembelaan. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menyambut baik tuntutan 15 tahun penjara Julianto yang mengatakan hal ini membuktikan bahwa terdakwa Julianto Eka Putra bersalah dan penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Daksa Penuntut Umum karena itu sesuai dengan dakwaan yang sejak awal sampai sidang ke-21 hari ini terpenuhi. Sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa atau kuasa hukum akan dilangsungkan pada 3 Agustus pekan depan. Terima Langjawa Timur, Deni Irwansyah, AY News, melaporkan.